Intro Gua tidak bisa memuaskan atau membahagiakan semua orang lain dengan postingan gua Begitu juga sebaliknya Ma Eli, lu juga begitu Ya, lu, postingan lu, emang lu pikir semuanya orang bahagia? Belum bentuk Kebahagiaan saya dan kebahagiaan Ririn tidak bergantung sama komentar di sosmed Kebahagiaan saya dan Ririn yang kita dapat dan kita ciptakan dari diri kita sendiri Kita tidak bergantung dari kebahagiaan orang lain Dan kita tidak mengganggu kebahagiaan orang lain Jadi, bukannya kita tidak peduli dengan komentar orang-orang Sehebat apapun orang, kita tidak akan pernah bisa membahagiakan seluruh orang Apapun itu keputusannya, kita tidak akan pernah bisa membahagiakan semua orang Karena ketika kita mengambil keputusan A misalnya, 70% bahagia, 30% belum tentu Pasti ada sisi yang tidak bahagia, pasti Jadi, balik lagi, kita ini manusia, kita tidak akan pernah bisa membahagiakan semua orang Itu dah, hukum alamnya seperti itu Jadi, buat gue kalau ada orang yang seperti itu Gue gak pernah peduli, gak pernah mikirin Silahkan cari bahagia Misalnya gini, gue posting foto sama Ririn Terus dia gak suka Oh yaudah, gak apa-apa Berarti kalau gak suka, ya usah lihat lah Kalau gue kan, gue suka ya Kebahagiaan gue, yang penting gue bahagia Kalau ada yang gak suka, ya gak apa-apa Mungkin ada yang diekspresikan melalui komentar, apa, segala macem Komentar-komentar negatif Nah, Ririn pun begitu Ririn tuh orangnya positif banget Buat dia, negative people go away Gitu loh, buat dia Karena buat apa sih, kita ngasih ruang buat orang-orang yang punya pikiran negatif Mungkin kalau kasih masukan, apa, itu ada caranya juga Tapi kalau yang udah negative people Itu pasti kesananya dia akan memberikan pengaruh yang negatif juga Minimal mood kita jadi gak enak Kita jadi takutnya jadi salah Masa iya kita setiap mau melangkah, kita mau berbuat, kita harus mikirin komentar orang lain Gak enak banget hidup kayak gitu Gue tidak bisa memuaskan atau membahagiakan semua orang lain dengan postingan gue Begitu juga sebaliknya Maeli, lu juga begitu Ya, lu Postingan lu, emang lu pikir semuanya orang bahagia Belum tentu Karena gue gak bisa ngelucu kayak lu Kayak gitu Lu dianugerahi kelucuan Mungkin gue sama Ririn dianugerahkan keharmonisan, kebahagiaan Amin Ya, balik lagi Intinya Gue gak pernah mikirin orang-orang lain yang punya komentar negatif Gitu Ya, kalau Maeli kan karena dia jomblo aja Sekarang Makanya lu cari pasangan Ini 2021 Bentar lagi 2024 Kita pemilu lagi Masa iya pemilu berikutnya lu masih jomblo Ingat tuh Enak Maeli Enak Beneran sumpah Nikah itu kalau lu udah ketemu pasangan yang cocok Seru hidup lu Saling ngesupport Itu dia Intinya kita melakukan pernikahan kan itu Pengen hidup kita lebih baik lagi Bukan sebaliknya Dengan sebaliknya Gitu Tapi ini ada motif apa menurut tim lu Di balik itu yang sudah bermilis Ada motif lain gak? Ya, dia sirik lah sama gue Dia sirik Iya Tapi ya Gue cuma bisa apa Gue cuma bisa doain doang Supaya lu bisa mendapatkan pasangan Yang support lu Yang bisa ngertiin lu Dan Bisa membahagiakan lu Begitu juga lu sebaliknya Tapi Semoga nemu ya Balik lagi nih Ini buat Maeli ya Maeli Kebahagiaan lu Bukan gue yang nentuin Bukan orang lain yang nentuin Lu sendiri yang nentuin Selagi lu bahagia dengan orang tersebut Sikat Ambil Jangan pernah lu buang-buang peluang Ibarat striker yang haus gol Kalau buang-buang peluang Lu bisa dicoret dari tim Nas Masa iya lu mau dicoret? Iya Gak mau kan? Iya Jadi Selagi lu bahagia Ya lu Lakukan lah Mungkin aja Maeli dengan sendiri dia bahagia Kita gak pernah tau Ada loh orang yang hidupnya sendiri justru bahagia Lebih bahagia ada Gue curiga Maeli nih Pasti dia diem-diem bahagia nih Jangan-jangan seperti itu Di balik kegelisahannya ternyata dia bahagia Kita gak pernah tau Di balik komentarnya yang marah-marah itu Siapa tau aja dia bahagia seperti itu Setelah dia komentar gitu Dia langsung wah Dia ketawa Ada Ada Selagi Gue melakukannya tidak merugikan orang lain Tidak mencelakai orang lain Tidak Tidak mengganggu orang lain Dah intinya gitu Itu aja Selagi lu percaya sama apa yang lu lakukan itu adalah Hal-hal Tidak merugikan orang lain Tidak nyenggol orang lain Tidak membuat orang lain sakit hati Atau kesel Yaudah Bebas Pokoknya hidup jangan bergantung sama orang lain lah Kebahagiaan kita tuh yang ditentuin diri kita sendiri Gitu Kalau gue Tidak merugikan orang lain Tidak merugikan orang lain Tidak merugikan orang lain